Intro Menjadi seorang guru masa kini tidak lagi hanya terpaku pada petunjuk buku paket pelajaran Apalagi untuk menarik minat anak untuk bisa menyelesaikan soal pengecahan masalah yang tidak biasa Dengan meningkatnya teknologi dan sistem belajar online, membuat guru harus lebih ekstra dalam mengupgrade diri Intro Menjadi guru pedalaman dengan segala keterbatasan fasilitas dan media belajar Saya terus berupaya untuk bisa mengejar ketertinggalan pendidikan Yang terlihat sangat kontras antara sekolah di kota dan di tempat saya bertugas Intro Menjadi guru kreatif adalah hal yang diharuskan ketika berada di pedalaman Terus berupaya menyajikan teori dari tulisan ke dalam bentuk alat peraga maupun permainan Sehingga bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas Selama kurang lebih satu tahun saya berada di Taweta Saya melihat ketertarikan anak-anak dalam belajar melalui media alat peraga Saya pun mulai memperkenalkan permainan yang melatih logika mereka Ternyata itu memicu mereka untuk lebih belajar dan memecahkan masalah dalam permainan Sehingga mereka terbiasa melatih pola pikir mereka untuk memecahkan masalah Mulai dari main rubik, bermain teka-teki, dan mengajak menonton film yang memotivasi untuk semangat dalam mengejar cita-cita Sehingga tidak melulu hanya bermain bola dan berkejaran Hal-hal seperti inilah yang akan terus saya lakukan Sehingga tanpa mereka sadari mereka tidak saja sedang bermain Tetapi sedang melatih mereka berpikir kritis Dan secara tidak langsung mereka bisa mencari cara memecahkan masalah yang ada Harapan saya untuk anak-anak di Taweta Semoga mereka menjadi anak yang rajin belajar Tangguh dalam menghadapi masalah Dan mampu menjadi solusi di masa depan Saya Susanti Marfina Ratu Salah satu guru yayasan tangan pengharapan di FLC Taweta Kelurahan Ansus, Kabupaten Kepulauan Niapen, Papua Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman Yang ada di Taweta, Kepulauan Niapen, Papua Helping people lead a better life